Intro Guys, perkenalkan nama saya Sawa Kak Yani Disini saya sedang berada di Kebun Raya Bogor Yuk ikutin keseruannya Nah, untuk yang pertama kali saya kunjungi ada Kolam Gunting Kolam Gunting ini perbatasan Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor loh Sejak dibuatnya Kebun Raya Bogor Pada 1868 kolam ini berfungsi sebagai area ekosistem tumbuhan air Di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman air Dan beragam jenis populasi ikan air tawar Kolam Gunting ini juga salah satu spot foto yang paling disukai pengunjung Kebun Raya Bogor loh Lanjut, disini ada Wismata Munusa Indah Wismata Munusa Indah adalah salah satu bagian yang menarik untuk dilihat di dalam Kebun Raya Bogor Bangunan ini pernah menjadi rumah singgah bagi Melton Alibotani berkebangsaan Perancis Yang pernah menjabat sebagai direktur Jika bakal Kebun Raya Bogor selama 30 tahun pada tahun 1880-1909 Bangunan Wismata Munusa Indah ini sangat kental bergaya Eropa Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai bentuk bagiannya Nah, untuk wisata Kebun Raya ini sangat cocok bagi pelajar yang ingin mengetahui Asal usul Kebun Raya Bogor atau bagian-bagian spot dari Kebun Raya Bogor Nah, untuk yang ketiga yang saya kunjungi yaitu keluarga Rotan Taukah Anda bahwa Rotan adalah sejenis palm yang tumbuh memanjat? Ternyata, dari 13 marga yang ada Sebagian besar jenis rotan hidupnya memanjat loh Namun juga ada yang berbatang pendek dan tumbuh di bawah Panjang batangnya yang kuat dan lentur bisa mencapai 175 meter Dengan diameter 0,3-7 cm Atau lebih tergantung pada jenis rotan Lanjut, untuk yang keempat ada pohon rendang berbau mawar Coba perhatikan label merah yang menempel pada pohon ini Angka 1855 Yang tertera di situ menunjukkan bahwa pohon ini ditanam tahun 1855 Pohon yang bibitnya berasal dari Jawa ini bernama Angsana Atau dikenal juga dengan sebutan Pohon Sena Lanjut, untuk yang kelima ada kayu raja dari Asia Nah, pohon ini banyak ditemui di wilayah Asia Tenggara Seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, serta Thailand Tumbuhan yang bisa disebut dengan tualang atau menggaris ini mempunyai ketinggian lebih dari 80 meter Dan merupakan pohon tertinggi di Asia Tenggara loh Akar banir pohon ini sangat besar Sehingga mampu menopong tumbuhan yang besar dan tinggi Selain itu, akarnya menyebar di atas permukaan tanah Hal ini karena sebagian besar natrisi yang dekat Ke permukaan lebih efektif diserap daripada yang terdapat di dalam tanah Pohon ini ditanam di kebun raya Bogor pada tahun 1914 Nah, untuk yang terakhir ada Tugu Lady Raffles Tugu Lady Raffles ini monumen tanda cinta Raffles kepada sang istri Dolo Yaitu Olivia Mariamne Kalian pasti bertanya-tanya dong Raffles itu siapa Tugu Lady Raffles dibangun oleh Sir Thomas Stanford Raffles untuk mengenang istrinya yang meninggal pada tanggal 20 November 1814 Bangunan Tugu ini memiliki danah lingkaran yang menyerupai gajebo atau bangunan terbuka dengan 8 buah pilar yang mengelalinya Di bagian tengah terdapat Tugu berbentuk persenggi dengan ornamen berbentuk cawang diatasnya Pada Tugu tersebut terdapat kata-kata puitis dalam bahasa Inggris klasik Yang merupakan hasil karya Olivia Mariamne sendiri Kata puitis itu yang berarti Kamu yang selalu berada di hatiku Tak pernah sedikitpun ngelupakan Walaupun takdir memisahkan kita Janganlah pernah lupakan aku Halo guys, terima kasih udah ngikutin seriat aku di Kebun Layo Bogor Sampai jumpa lagi, bye-bye